selamat menikmati nah ini kalau kita lihat vlognya Bang Andy itu biasa aja ya kan tidak ada penjelasan hanya takjub saja tapi kalau melihat disini guys kita akan melihat videonya Bang Ray kita akan melihat keseruan ya apa yang ada disana ya kan pastinya Bang Ray ini shoot Bang Andy ya kan shoot Fikri dan disini pastilah ada Bang Andy bersama Bang Ray nah jom kita tengok videonya guys let's go oke gelap banget Bang kali ini kita lagi berada di Saloma Bridge Saloma Bridge oke oh iya benar ini first time Bang Ray menjejakkan kaki karena waktu Bang Ray disana itu belum selesai ya guys ya waduh menyenangkan please Masya Allah keren banget wow mantul nah ini apa Bang Andy nih di depan nih gila mantap betul asli keren banget guys asli ya Allah keren banget ya oh my god dan di bawahnya ini adalah highway oke sungai sungai ini kita pernah react bersama Anton dan Bang Ray juga ya yang membahas tentang sungai disini ya kan sungai banget oke kan budara Malaysia kayaknya ya dan di sini kan ada warna merah putih gila asli keren banget oke ada Fikri busan dengan handphone suruh tugas anak oh gitu tugas bikin bantun alright guys oh my god dan di bawah sini itu ialah makam tan Sri kuburan ya iya tan Sri dengan istrinya ya Masya Allah kita tidak tahu mana satu makamnya tan Sri Ramli ya betul asli meskipun berkali-kali melihat ini tapi karena lampunya itu berbeda-beda ya guys ya jadi kayak kita tuh wow menakjubkan nah ini berubah jadi hijau kayak gini guys ya Allah cantik banget asli cantik banget guys ya Allah dan kebanyakan kelancong asung juga ada dan warga sekitar juga ada warga tempatan ya asli jadi biru guys ambil gambar disini keren banget asli keren banget ini apa ini keluar asap nih oke keluar asap juga ini asap apa air ya guys ya kayaknya air deh agar agak dingin gitu suasananya mungkin oke oke saloma mulai dibuka pada tahun 2020 dan merupakan laluan berjalan kaki bertingkat terpanjang terpanjang yang di Malaysia wow keren asli nah ini dia ini penampakan kalau siap kayak gitu dan dibawah sini ini eh kuburan ya kuburan karena perhuburan islam oke dan salah satunya kubur piramdi disini ya oke ini juga guys eh mantap sih asli ya Allah megah banget asli gak sih bener gak sih guys ini kalau aku lihat tuh megah banget ya kalau kita masuk kalau sumpah mah gitu punya rumah kayak gini gitu loh guys dalamnya asli megah banget jadi di kita punya rumah gitu kan tapi di dalamnya ada kayak gini gitu asli kok bisa ya tanpa tiang ya guys ya panjangnya ialah 370 meter gila struktur tanah pintasan salonya adalah laluan jalan kaki bertingkat yang bergundung sepanjang nampil 9 meter merengkasi semenetlam dan tebur raya atlet keren asli di bawah itu tebur raya atlet dan di tengahnya semenetlam oke mantap sih Allah jadi pengen banget kesana guys asli gak sabar asli gak sabar cantik asli cantik banget mantap banget ini menghitungkan lebih dekat ya dari kampung baru biasanya masuk langsung kampung baru katanya kalau kita tidak melintasi ini itu jalannya cukup mudah cukup panjang muter gitu guys ini gak begitu rame ya oh ini ada perbaikan juga ada perbaikan ada perbaikan ya ada perbaikan disini oke ini jembatan jalan bisa dikatakan jembatan gantung gak sih guys karena dia tanpa tiang gitu ya kita tuntaskan perjalanan oke nah kalau abang Andy kemarin gak tuntas masuk kesini ya kan ini semakin kecil guys oh begitu semakin kecil dia runcing gitu ya ah oke karena dia besar dulu baru kecil ke belakang faham yang berjalan-jalan juga bisa disini seronok lah seronok banget wow ini salah satu tempat baru ya untuk kewisatawan-wisatawan seperti itu keren guys asli nah ini dibawahnya oke wow ini area mana ya kampung baru atau mana guys kayaknya sih kampung baru ya apa ingat sudah hampir berapa tahun 2-3 tahun 4 tahun bangre gak kesitu ya guys ya lupa jadinya wis cantiknya oh my god oke kan oke kita kayaknya pernah lihat di vlognya abang Andy berarti abang Andy tuh gak shoot dalemnya cuman disininya aja ya di fotonya kalau gak silap ya di foto-fotonya yang bang Andy nah itu guys cantik memang asli banget disini guys sebab kalau kita lihat jalannya itu gila man keren ada tiga laju mantap asli asli iya motor apalagi iyalah dia cuman sendiri gitu jarang-jarang juga motor disitu disini ya di bawah sini ada banyak sekali kedai guys mohon maaf ya kalau suaranya agak iya bener kedengaran coba aku menggunakan mic ini tuh gimana ya agak agak slow guys ya kalau turun bisa langsung beli minum makan gitu guys ya mantap asli mantap banget sih kenapa gitu asli disini ada tempat parkir juga ya wih di keren banget situ ada pekampungan pekampungan apa ya disitu ya alright disana ini lihat bangunan baru semuanya asli bangunan lama ya ini warna emas ini sama tlsc itu ini bangunan lama aku masih ingat lagi tapi kalau yang itu kan perumahan oke kayak 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 apartemen gitu ya banyak perubahan ternyata oke mantap asli sayang bangunan gak kelihatan guys bukanya pintasan salomba pintasan namanya ini lucu kenapa harus pulang pintasan salomba ini kan salomba kan duduknya disitu gimana disitu disitu wah bang ini belum tau ini ya cuman kenapa harus diberangin kan udah baca tadi ngekek terus bangre bersama indy ya coba komen di bawah oke mantap ya kita iya karena mengenang gitu kan mengenang daripada Tan Sri Piramli dan juga istrinya yaitu Saloma gitu guys keren sih kayaknya segitu yang saya tahu gitu belum belum foto-foto kayak gini asli rata-rata orang kesini pasti foto guys bener pasti foto asli itu Fikri tuh Fikri gak nge-vlog disini dia udah 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 apa ya kayak kayak baru baru kemarin gitu ngapain gitu asli cantik banget guys menaranya warna-warni gitu asli mantap Fik gimana lu buat video gak enggak gue lagi bikin ini tugas anak ini ada tugas anak 2-3 kucing berlari mana satu si kucing gelang mantap oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Saloma Bridge sangat mempesonai di gayat gayat tuh apa sih guys saya gak ngerti juga ya guys ya dan saya ingin melihat komentar-komentarnya disini guys ya kenapa namanya pintasan Saloma yang pertama untuk mengenang jasa-jasa dalam bidang seni oke after all arwah adalah legenda seni negara oke yang pertama yang kedua nama jalan di public bank tersebut adalah jalan oh jalan Saloma oke oke yang ketiga leburaya di bawah pintasan tersebut adalah leburaya akleh ya ampang KL elevated untuk ke AU3 atau Aion oke anda boleh menggunakan leburaya ini yang keempat perkuburan tersebut dinamakan tanah perkuburan islam jalan ampang dimana arwah P. Ramli dan Saloma disemadikan interesting fact LRT yang menuju KLCC dan kampung baru dibina di atas perkuburan ini terdengar juga cerita-cerita mistik dari pengguna LRT mengenai tempat-tempat ini Allah wa'alam oke jadi itu penjelasan tadi daripada netizen disini ada namanya Anita Yusof jadi ada empat yang disebutkan nah semoga ini juga menambah wawasan bagi kita semua dan ya kita terhibur dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ray juga keseruannya dan juga kita bisa melihat kemegahan daripada Saloma Bridge dan juga Menara Kembar serta bangunan Bang tadi memang cantik padu saya jadi kayak gak sabar pengen kesana oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe saya pamit untuk diri apabila ada selamat mohon dimaafkan jangan lupa subscribe reek linknya ada di deskripsi wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sub indo by broth3rmax